Wuuuuh Aduh 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 Ayu Ting Ting apa kabar Terakhir kita undang ini Gara-gara banyak yang bilang mukanya mirip Ayu Ting Ting ya Iya bener emang mirip Sekarang ada lagi nih cerita dari Poh Alpa yang lucu banget Eh jangan disolot apa rambut gua ini Gimana caranya ngan nyorot rambutnya Poh Alpa katanya baru kehilangan 1,2 Aduh uang buat renovasi rumah Ternyata raib gara-gara dititipin ke temennya Bener Yang punya toko bangunan Maksud hati buat nyicil barang bangunan ya Niatnya mah buat nabung aja dulu Ntar mau bangun kek Apa kita punya tanah kek Apa bagaimana begitu Udah ada tuh duitnya masuk ke situ Udah ada duitnya di diam Nanti bagaimana kek Tuh orang kemana sekarang Gak ada hidup Pindah Gak ada disitu Ada disitu Ada Terus tapi Ya baginin baik Pengen tau dia sadar apa kagak gitu Didiemin ngelah Mungkinan askasika Nyanyi-nyanyi Jalan-jalan gitu Waktu kamu nitip kesitu ada tanda tangannya gak nih nitip ya gitu Jadi emang Emang waktu Waktu kita mah ngomongnya Kayak Kayak Amin namanya temennya Gue nitip duit ntar suatu saat gue bakalan punya rumah Apa gue punya tanah Apa gue nanti bangun Apa renop Begitu Niatnya mah Diam-diam aja itu udah pernah ditagi Udah pernah gak ditagi Cuman Terakhir itu Saya tidak berhubungan lagi sama dia Karena saya udah gak punya duit Dia minta duit 5 juta Buat? Gak tahu Oh dia abis itu udah gak pernah gak kontak-kontakan lagi Iya Gitu Kamu kalo whatsapp dia dibalas gak? Kalo sekarang Ya gak tau Saya udah males udah males kontak-kontakan Saya bilang urusannya sekarang sama suami saya gitu Oh ini sekarang urusannya sama suaminya nih Tapi kata denger bener gak begini Gara-gara kamu tuh titip uangnya ke orang Suami gak tahu Dengan alasan kamu gak mau titip uang ke suami Bener Rumah tangga kamu nyaris Gonjang kancing Gara-gara suami jadi marah nih Kenapa lo gak bilang-bilang gitu? Iya itu dia makannya Kita kan dulu pengennya kasih surprise gitu loh Oh ini surprise Pengennya surprise Iya Surprise Ini selama gue hasil kerja jadi artis gitu Pengennya mas Ternyata surprise Duitnya nyangkut Iya duitnya nyangkut Bangunannya mau ambruk gitu Gitu Oh ini rumah yang kemarin waktu itu Kita bertanya ya Emang juga ada artikelnya kan? Iya Coba 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 dilihat dari itu Coba dilihat itu tau yang hanya Kita pernah nanya vintah atau fakta Kamu mau renovasi rumah Karena rumah kamu juga emang Sebentar lagi mau digusur Gitu Gitu Ada ada tayangan ya? Ada Ada tuh Kalau apa mau renovasi rumah Tapi gak jadi Karena dapat kabar rumahnya mau digusur Padahal nabungnya udah lama Bakta 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 Sedih amat bener rumahnya mau digusur Katanya denger-dengar begitu Tapi belum pasti Orang kan di kanan rumah kita di pinggiran toh Oh pinggiran toh Terus Kau gimana dong? Sedih amat terus Ya makanya jadi dilema kita Dilemanya? Dilemanya ya Dia mau bangun kagak-kagak Bangun kagak-kagak jadinya Ini belum tau nih duitnya nyangkut belum? Hah? Itu lagi proses Kan 2018 awal kita jadi artis Udah-udah ngumpulin ke dia itu Oh udah Ini udah mulai agak jauh tuh hubungannya Belum Saya jauh-jauh itu dari akhir 2020 Akhir 2020 Oke Dia minta duit 5 juta Saya udah kagak-kagak nyangkut tuh Kalo ada duit Emang di ATM saya tinggal 70 ribu Kok bisa? Gak bisa Emang duit di TV belum tau ada yang turun? Hahaha Tapi bener kamu ngasih surprise Sebenernya kamu pengen ngasih surprise buat suami Atau emang gak percaya kalo ini TV Atau dia yang kelola Suami yang kelola Jadi gini Waktu itu kan kita emang saling Belum ada saling keterbukaan sama suami Gitu loh Jadi Kita kayak gini yuk Siapa dua-dua kasih surprise nih Kayak gitu Oh gitu Jadi saya Intinya mah niatnya baik Baik mah kita buat keluarga Bukan gak percaya ya Bukan gak percaya Mau percaya Gitu Eh akibatnya seperti ini Salah saya Ya udah saya akhirnya minta maaf sama suami Emang mungkin Enggak diridoain Allah kali ya Saya Kasih surprise Kasih surprise ini Namanya Jatuhnya ngeboongin kan gitu Akhirnya Ya jadi begitu Akhirnya ditipu Ya udah mau gimana Jadi hikmahnya itu lah ya Ada hikmahnya Yang suami istri saling keterbukaan Nah itu dia Gitu Gitu Gitu